Shalom, selamat malam dengan Iji Diwesapa Dalam Alkitab, satu peristiwa sebelum kelahiran Yesus adalah peristiwa pendaftaran penduduk Dalam Lukas 2 ayat 1-5 Apakah sensus ini semacam pendataan penduduk atau buat kartu keluarga? Jika ya, maka dalam sistem hukum Romawi, pasti ada surat autentik atau alat bukti tulis Cuma pasti sudah hilang, rusak, musnah, dalam peristiwa ini ada dua tokoh yaitu Agustus dan Kirenius Apakah ada dokumen autentik di luar Alkitab tentang dua orang ini dan kira-kira tahun berapa dua orang ini hidup? Itu memang ya, menurut catatan Lukas 2 ayat 1-2 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria Nah, saudara perlu ketahui ya bahwa Agustus, Kaisar Agustus ini Pada sebelum dia menjadi Kaisar itu, yang menjadi Kaisar kalau kita belajar sejarah Romawi ya Kalau kita belajar sejarah Romawi Ada dua jenderal Romawi yang saling berebut kedudukan Yakni Julius Kaisar dan Jenderal Pompei Julius Kaisar dan Pompei ini saling berebut kedudukan dan akhirnya dimenangkan oleh Julius Kaisar Nah, Julius Kaisar ini pada waktu dia melawan Pompei Itu dia dibantu oleh seorang teman dekat yang namanya Antonius Atau sering juga disebut sebagai Mark Antoni Nah, dia dibantu oleh Antonius ini Pada akhirnya si Julius Kaisar ini mati dibunuh Julius Kaisar ini mati dibunuh karena dia tidak punya anak Maka Antonius, teman dekat ini, lalu menggantikan dia menjadi Kaisar Nah, Antonius inilah yang nanti mengangkat Herodes menjadi raja di Yahudi Nah, tapi setelah Antonius menjadi Kaisar Lalu ditemukanlah satu surat wasiat dari Julius Kaisar Surat wasiatnya adalah Julius Kaisar mengatakan bahwa kalau dia mati Maka kedudukan sebagai Kaisar itu akan digantikan oleh anak angkatnya yang bernama Octavianus Nah, setelah itu Octavianus tahu bahwa dia harusnya dia yang sah menggantikan Julius Kaisar Sebagai Kaisar Maka dia lalu merebut, berusaha merebut kedudukan Kaisar itu dari Antonius Maka terjadilah perang besar antara Octavianus melawan Antonius Dan Antonius pada waktu itu dibantu oleh ratu Mesir yang terkenal yang namanya Cleopatra Tapi dalam peperangan itu Antonius berhasil dibunuh Karena Antonius berhasil dibunuh Maka setelah itu Octavianus lalu menjadi Kaisar Nah, Octavianus menjadi Kaisar Dia lalu membuat perubahan-perubahan yang besar Dan terutama dia mau menciptakan suatu kedamaian di seluruh wilayah Romawi Nah, lalu dia memberikan suatu program yang namanya Pax Romana Dalam program Pax Romana itu dia membuat perubahan dalam banyak sisi Dan terutama adalah pada kondisi aman atau kondisi sejahtera Itu misalnya ya saudara, kalau kita misalnya lihat di provinsi kita misalnya ya Pak gubernur Franz Liburaya itu membuat program pada waktu menjabat sebagai gubernur Lalu dia membuat program anggur merah Nah, itu sama halnya dengan Octavianus ketika dia naik menjadi Kaisar Maka dia mulai membuat Pax Romana Nah, dia lalu dalam program Pax Romana ini Dia membuat banyak proyek ya Seorang yang namanya J.I. Becker Dia mengatakan bahwa Pax Romana itu artinya perdamaian Romawi Itu suatu periode di mana Roma mengalami kegemilangan sebagai sebuah kerajaan Dan dalam periode ini, kerajaan Romawi mendatangkan kedamaian, kemakmuran Dan pemerintahan yang baik atas wilayah Dan membentang dari Britania ke Everett Dari Laut Utara ke Sahara Dan Pax Romana itu dimulai pada masa pemerintahan Octavianus Seorang lagi yang namanya Charles Ludwig Dia mengatakan bahwa dengan kekuasaannya yang baru Octavianus mulai membenahi kemaharajaan itu Dia menumpas pemberontakan yang tak terkendalikan Menghukum para pejabat yang korup Dan menerikan suatu pemerintahan yang tertib hukum yang kuat Nah, lalu Octavianus juga menempatkan pasukan-pasukan Roma Di hampir seluruh daerah jajahan Termasuk di Palestina Untuk menjaga stabilitas keamanan Lalu dia membangun fasilitas-fasilitas umum Yang berguna bagi rakyat hampir di seluruh daerah jajahan Misalnya, dia membangun akuaduk Suatu bangunan dua tingkat Di mana tingkat atas dan untuk saluran air Dan tingkat bawahnya untuk jalan atau jambatan Dan akuaduk yang terkenal peninggalan Octavianus Masih ada sampai sekarang di Perancis Yang namanya Ponduka Nah, dia juga membangun gedung-gedung Theater Raksasa di mana-mana Yang terkenal dengan Kolisum Dan satu proyek yang paling hebat Itu memakan banyak biaya adalah proyek jalan raya Di mana dia membangun jalan raya Di seluruh wilayah Kekasaran Romawi Saking banyaknya jalan raya itu Jika seluruh jalan raya itu disambung Maka panjangnya sama dengan 10 kali lingkaran bumi Dan jalur-jalur yang berhasil dibangunnya Adalah 80 ribu kilometer jalan raya kelas 1 Dan sekitar 320 ribu kilometer jalan-jalan kelas 2 Dan juga selain itu dia juga Jalan-jalan itu dia bangun Tidak sembarangan, saudara ya Bangunnya itu dengan gaya Perhitungan yang sangat-sangat matang Dan saudara-saudara Waktu dia buat Semua itu Semua daerah jajahan itu Jalan-jalannya itu Semuanya berujung ke kota Roma Semua jalan yang di seluruh daerah jajahan itu Ada hubungannya semua Jadi kalau saudara diangkat lepas di satu jalan Saudara asal jalan kuat jalan Saudara pasti sampai Roma Nah karena itu maka Dari situlah muncul pepatah Ada banyak jalan menuju Roma Nah ini kerjanya Kaisa Oktavianus ini Nah karena dia kerja bagus Maka orang senat Roma melihat Ini seorang yang luar biasa Seorang yang luar biasa Dan mereka tidak percaya Bahwa dia seorang manusia biasa Orang Roma percaya Dewa bisa jelma jadi manusia Atau turunan dewa bisa jadi manusia Maka mereka lalu berpikir Si Oktavianus ini Tidak mungkin manusia biasa Dia pasti jelmaan dewa Atau turunan dewa Lalu dewa siapa? Mereka percaya Dia adalah turunan dari dewa Agustus Dan karena itu senat Romawi Lalu rapat Dan memberikan gelar Kepada Oktavianus ini Agustus Sehingga dia lalu menjadi Kaisar Agustus Nah Salah satu proyek besar Yang dibuat oleh Agustus ini adalah Untuk membiayai semua itu Yang seperti saya bilang tadi Adalah pajak Nah untuk bisa Pajak itu tertib Maka dia perlu mengadakan sensus Sehingga Sensus di dalam lukas pasal 2 itu Sebenarnya menurut para ahli itu Adalah kepentingan pajak Nah kepentingan pajak Dan itu dilakukan Ya Dilakukan Oleh pada waktu Gerenius itu menjadi Wali Negeri Di Syria Nah Sudah perlu ketahui bahwa ini semua Pekerjaan ini semua terjadi Sebelum Tuhan Yesus lahir Ya sebelum Tuhan Yesus lahir Karena itu Maka pada waktu Tuhan Yesus lahir Maksudnya Maksud saya Paks Romana itu sudah dilakukan Sebelum Tuhan Yesus lahir Sehingga pada waktu Pendataan untuk Kepentingan pajak itulah Yesus Lahir Pada waktu itu Nah Kaisar Agustus ini Nanti mati pada tahun 14 Ya Pada tahun 14 Jadi Yesus belum melayani Yesus baru keluar melayani Umur 30 tahun Tapi tahun 14 Kaisar Agustus mati Ya Dikansi oleh anaknya yang namanya Kaisar Tiberius Nah Lalu Fakta bahwa ini betul-betul terjadi Itu ada dalam catatan Yosefus Seorang yang namanya Flavius Yosefus Sejarawan Yahudi Berkebangsaan Roma Di dalam bukunya Dia memberi keterangan bahwa Seorang bernama Kirenius Itu pernah dikirim ke Syria Dan Judea Untuk menyelenggarakan suatu sensus Pada permulaan Tarik Masih Dan sensus ini merupakan bagian operasi Selain untuk pajak Tapi juga untuk pembersihan Setelah Arkelaus Atau putra dari Herodes Agung Itu dipecat dari jabatannya Dan itu Terjadi kira-kira tahun 6 Hingga tahun 7 sebelum Masihi Nah Karena itu maka Karena ini terjadi sekitar tahun 6 Atau 7 Masihi Nah ini berarti Wah Ini menurut catatannya Flavius Yosefus Kalau itu 6-7 Masihi Ini sudah terakhirnya agak bertentangan Dengan perhitungan kelahiran Yesus Karena Herodes mati tahun 4 sebelum Masihi Kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masihi Berarti Yesus Mesti lahir sebelum Herodes mati Kalau Yesus Harus lahir sebelum Herodes mati Kurang lebih 2 tahun Kira-kira Yesus Mesti lahir tahun 6 sebelum Masihi Tapi Menurut catatan Yosefus Sensus ini Terjadi tahun 6 Sampai tahun 7 Masihi Ini kelihatannya kok Menjadi bertentangan Tapi Ada sejarawan yang mengatakan Bahwa memang Pelaksanaan sensusnya Baru terjadi tahun 6 Dan tahun 7 Masihi Tapi sesungguhnya Perintah untuk melaksanakan sensus itu Sudah dibuat sebelumnya Dan karena cuaca dan perjalanan yang jauh Sampai seluruh Romawi Maka ini memang Romawi pada waktu itu Bukan hanya Roma Romawi pada waktu itu Hampir seluruh dunia Karena itu dalam Lukas 2 Dikatakan pada waktu itu Kaisar Agus mengeluarkan Satu perintah Menyuruh Mendaftarkan semua orang Di seluruh dunia Nah karena itu Perintah itu sudah diberikan Sebelum Memasuki tahun Masihi Tapi karena Luasnya Wilayah Romawi Dan juga kendala Cuaca dan jarak Sehingga pada akhirnya Baru terlaksana secara Baik pada tahun 6 7 Sampai 6 atau 7 Masihi Menurut Atau seperti catatan dari Profius Yosefus tadi Jadi memang ada data Untuk itu Jadi Ini berarti bahwa Cerita tentang Kelahiran Yesus ini Bukan dongeng Sudara Menarik sekali bahwa Dikatakan atau disinggung juga Tentang penguasa-penguasa saat itu Untuk memberikan Lukas itu memberikan Keterangan bahwa Suatu peristiwa sejarah Yesus lahir Bukan cerita dongeng Dia sungguh-sungguh lahir Pada saat ada orang-orang Yang terkenal dalam sejarah sekuler Sementara berkuasa Yeah Yeah